Baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat kita semua Baik ya sekarang kita lanjutkan Apa yang kita mantapkan Untuk bisa di pertemuan kelima Nanti Anda ganti saja Karena pertemuan pertama kan perkenalan Jadi QMD-nya itu Wartunya seharusnya sudah kelima Tapi yang pertama kan kita enggak ada QMD Karena memang introduction untuk yang utama Nah hari ini supaya kita mantap Yang kemarin kita sudah kirimkan ke Anda Sekarang kita coba mendetailkan Apa yang kita coba pelajari minggu lalu Mungkin Anda masih yang ragu juga Di dalam kita menganalisis secara bivariat Sebelum kita masuk ke multivariat Nah tadi kan ada untuk apa Ini dicatat saja Biar Anda enggak bingung ya Yang pertama yang tadi kan bicara software Ada lima tadi yang saya katakan R-software, R-studio, Quarto Ya kan Ya A4 ya Terus library Nah library ini kan ada Epical, T-Diverse, DPI-RR, GT Summary, Survival, Flexible, dan Heaven Nah sedangkan di dalam analisis Yang perlu Anda pahami tahapannya itu adalah Tentu Anda akan membuat working directory Di mana directory kita bekerja Semua data output akan disimpan di situ Nah kebetulan yang apa namanya Yang Pak Dev buat di sini kan Karena pakai Mac Pak Dev kan tempat directory Pak Dev kan ada di data slash pro Sedangkan kalau di Windows itu kan Pasti ada nama directory-nya kan D.2 Slash-nya kebalikan Slash-nya sama Slash-nya sama Dan itu tergantung di mana data Anda taruh Oke Nah codingnya itu adalah setting directory Itu adalah Set WD itu Atau Anda bisa klik apa namanya File di situ Kemarin kan ya Ada apa namanya Di session itu ada Set working directory Kita ambil source-nya Nah data yang selama ini dikirim melalui Dengan data tool itu Semuanya sudah disimpan di situ seharusnya Oke itu yang pertama Kalau dalam kita bekerja Terus yang kedua adalah Merunning semua library Ini banyak yang lupa Kita kadang-kadang lanjut aja analisis Sedangkan set directory-nya belum dirunning Dirunning dalam hal ini Tentu kita klik run setiap Archang-nya itu Nah sebenarnya logikanya gini Kalau Anda buat archang satu saja Semua analisis bisa aja sih Gak perlu dibuat Satu-satu Tapi kan ini namanya kita belajar Kan tentu Anda harus paham Oh ya ini di running satu dulu Sebenarnya kan Ketika kita memanggil data pun Anda masukkan ke bawah Setting directory itu juga bisa Gak ada masalah sebenarnya Iya kan Nah itu jadi penting di dalam kita Memastikan apakah itunya sudah jalan apa belum Nah sekarang ini sengaja pada buat dua tampilan ya Karena ini yang minggu lalu Yang ketiga lalu Dan itu kan supaya gak lama-lama ngetik Ada beberapa yang di copy Nah Nah Anda pastikan di Apa namanya Setting dari library-nya sama Anda tinggal Copy saja dari yang lama Oke dari yang lama Nah cara membuat dua ini Gampang saja Anda tinggal klik di view Coba Anda klik view Di Mana view Di view itu ada Panel Itu Anda tambah aja Add source column Nah ketika add source column Di kolom yang kosong ini Yang untitled Ini Anda tarik saja Misalnya ini Anda tarik saja yang ke sini Gitu kan Nah itu akan Apa Akan pindah dia gitu Seperti ini Oke Nanti pertemuan ketiga itu Anda pindah saja ke kiri Dan apa namanya Nah Anda pastikan Biar nanti copy paste-nya gampang Nah Tapi kalau udah ada gue Anda gak perlu copy paste lagi Tapi bisa Anda Inikan gitu Oke Nah ini Ini saya sandingkan Ini yang pertemuan ketiga Ini pertemuan yang sekarang Oke Saya buat Paling ujung lah Biar gampang Oke Iya kan Sudah Nah Nah tentu kalau memanggil data Karena data kita dua Coba Anda pastikan dulu data Terus sengaja saya kirim dua Nanti kita lihat bedanya apa Yang pertama adalah Yang pertama adalah CA paru CA parunya tanpa titik Yang kedua adalah CA titik paru Dot dta Dan dta itu kan Format untuk stata Oke Nah Sebenarnya kita gunakan Add dta ini Karena memang dari awal Kita read datanya Data stata Tapi kalau nanti Anda bisa Dot south Bisa juga excel Sama saja Sebenarnya Tergantung jenis datanya saja Oke Nah yang pertama Tentu kan kita memanggil data Coba kita panggil CA dot paru Dengan Apa namanya Dengan Apa komen Kita lihat perintahnya Read.ta Dalam gurung Tentu Di nama datanya Dan pastikan data ini Sudah terkopi Di direktori Untuk kan dia akan bisa Memanggil langsung Tentu kan dia akan bisa memanggil langsung Tentu kan dia akan bisa memanggil Tentu kan bedanya Jadi Anda harus juga tahu Pak kenapa data Nggak bisa dipanggil Karena data kita belum kita kopikan Ke direktorinya Rokin di direktori kita Karena dia otomatis Artinya terbaca Dia seperti itu Nah Supaya nama data ini sama juga Makanya saya kondisikan Read.ta Namanya juga CA Siapa ru Nah kita use Akhirnya kita gunakan Langgurung siapa ru Dan kita view Dan kita lihat Deskripsinya apa saja Ini datanya sederhana saja Nah ketika kita panggil Satu-satu Kita bisa Lihat di sini Nah ini sebenarnya Tentu Untuk memastikan Dia ada tampilan di sini Kan bisa Anda Apa namanya Lihat ya Ini contoh misalnya Ini saya Coba running satu-satu ya Anda lihat kiri dan kanan Coba Nih Berarti kan kita memanggil data Data CA paru Kita gunakan Kita panggil view CA paru Nah ketika CA paru Ini datanya ada 2000 Nggak usah kita Tarik ke situ Nah Ketika kita Deskripsikan Makanya kita Running Desk Ya kan Nah deskripsi Tampilannya adalah Ada Empat variable Mencis, kanker Dan rokok Jenis kelasnya adalah Vector Oke Paham ya Nah Di Apa namanya Sudah jalan ya Nah Yang Menarik Di Di Art Studio Ini Karena ada salah satu Aplikasi Atau library Yang benar-benar Cocok Sekali Untuk kita Di kesehatan Itu kan memang GT Apa GT summary Ini Dan outputnya Kita memang Kita bisa buat Ya sesuka kita Atau memang Sesuai dengan format Yang kita inginkan Nah Ini udah sukses ya Untuk memanggil datanya Jangan Jangan ada yang salah lagi Memanggil data aja Nggak bisa Kuncinya disini Pertama itu kan Kita setting directory dulu Set media dulu Kalau Anda Nggak tahu cara Ini Ini kan jampang Cara umum Kan Anda bisa Klik di Apa namanya Di Apa namanya Di session ini Ya kan Anda Ada set working directory Sos location Ini pastikan Settingnya disini Nah itu Kalau kita Sebagai dia Comment kita Kita tulis disini Biar bisa nanti Kita ini kita running Dan yang Library juga Kita running Dan memanggil datanya Juga kita running Nantinya Oke Sampai sini Nggak ada masalah kan ya Oke Nanti harus sama-sama Sebenarnya Oke Nah Oke bisa ya Karena nggak bisa Sama Kalau dia ingin sama Tentu Nanti Apa namanya Anda harus Samakan dengan Kalau ingin sama dengan yang ini Berarti Anda Membuat directory-nya Sama dengan saya Tapi kan Anda masing-masing Beda-beda Oke Saya Oke coba Sama Nah tentu Kalau di Windows Tentu Dia otomatis Tinggal Anda klik tadi Yang di session Jadi Anda buat Caranya Anda buat Archang-nya disini Ya kan Anda Anda klik Apa Archang buatnya apa tadi Comment Alti Anda buat disitu Anda klik Session Set working directory Klik source Nah ini Source yang keluar Di konsolnya ini Yang Anda Copy ke sini Nah Anda tulis Di atasnya Di bawahnya ini Di atasnya Anda tahu Ini adalah Setting Directory Oke Ada yang belum Error itu Biasa tanda kutipnya Apa Iya kan Iya kan Nah Ini yang Anda Pastikan Kalau Sudah Nah tentu Yang kedua adalah Set library-nya Ini yang Anda tulis Atau Anda copy Dari yang source Yang sebelumnya Anda copy ke sini Nah cara Cara copy-nya itu Karena membeda Kita dengan Archangnya itu Dengan yang tempat Itu adalah Kan ada tanda Titik-titik Tiga-nya itu Itu membedakan Antara Ini adalah Kudi-companennya Yang di luar Adalah Ininya Oke Nah Nah ini bisa kita Kalau mau dibuat Kayak head heading-nya Bisa juga Ini Di atasnya Anda buat Itu kan Ini setting adalah Library Nah dia jadi Di outline ini Kalian kelihatan Dia apa namanya Tampilannya seperti ini Ini Setting directory Setting library Itu bagian Sama kayak Kalau kita buat buku Kayak chapter-nya gitu Cara buat file-nya juga Jangan lupa juga Pak buat file ini Yang mana Kan gampang Klik file Di situ kan ada File Quarto dokumen Nah kalau yang belum ada Quarto dokumen Berarti Anda belum download Belum install Quartonya Oke Ya kan Quarto dokumen Ya kan Di sini Anda pilih saja Yang PDF You can also PDF Anda buat lah Di sini Apa namanya Pertemuan Pertemuan 5 Misalnya Ya kan Dan ini Anda Klik Oke Create Nah ini dia tampilannya Ini Anda Tampilannya otomatis Karena ada Contohnya Ini yang visual Anda ganti Yang source Di situ Ini bedanya Ada source Visual Nah kalau Kalau ingin sama Dulu sebenarnya Lebih bagus kita pakai Source saja Ini yang kita Kita hapus Nah ini baru Standar Standar Quarto itu Untuk dokumennya Ini dia Standar awalnya Karena memang nanti Formatnya PDF Bentuk editor Visual Ya Oke Pas di sini Yang pertama Adalah Tentu Coba Anda Anda perhatikan Dari sini kan Sebenarnya Yang pertama Adalah Kan kita Setting directory Nah kita Buat Ini kan Ini setting Directory Supaya Sebelah kanannya Itu sama Kayak subheadingnya Jadi otomatis Di outline-nya Ada kan Setting directory Oke Kita kebawah Nah karena kita Nggak Ya nggak Afal directory Tapi kalau Anda Afal directory-nya Gampang Tapi kalau nggak Afal Yang pertama Anda Memastikan dulu Directory sekarang Dimana Posisinya Secara Defaultnya Nah caranya Adalah Anda Ke konsol Kan di konsol Dia ada konsol Anda Ketik GetWD GetWD itu Kita Kita mendapatkan Working directory kita Dimana Nah ini Di konsol ya Bukan di Di editornya Tapi di konsol Kita klik enter Pasti Inilah Working directory kita Kebetulan Saya kan sudah SetWD Akhirnya kan sama Tapi kalau Anda nggak sama Berarti Anda Kan berbeda GetWD Dengan SetWD Nah Tentu Karena kita Ingin memastikan Dimana directory kita Memastikan Kita buat dulu Archang Archang ke apa Alt Command E Alt Command I Kalau di Make Option Command I Nah disini Nanti Tentu kan kita Buat SetWD SetWD Bracket Tanda Tanda Tapi kan kita Nggak tahu Directory nya Dimana Nah Kalau nggak tahu Tentu kita Klik yang di Session ini Klik Session Ada Set Set Working Directory Itu ada Sources Nah di Sources ini Dimana kita Mau Panggil Apa namanya File nya Oke Maaf Diklik SetWD Choose directory Maaf Choose directory Bukan Bukan To source file Tapi Choose directory Paling bawah Nah Dicu Ini Itu kan akan keluar Dimana tempatnya Tinggal setnya aja Dimana Data Anda Pastikan Di COVID Di Pro Dan kebetulan Di Pro Kita klik Open Nah Di sini Dia Setting itu adalah Di console nya Bukan di editor Cuma Anda lihat Di console nya Kan keluar ini Kalau di console Tentu kan Nggak Dia terset Tapi tentu kan Tidak terekam Di editor kita Atau enggak Makanya ini Kita Control C Kita copy Sini Ini Kita Apa namanya Kita Copy Sini Oke Biar ini Nanti gampang Kita nanti Set Tinggal running Sudah yang belum paham Sini Maksudnya Ya nggak apa-apa Folder kosong Itu gini Anda memastikan Semua data Anda Anda copykan Semuanya di folder itu Karena kita belum Membaca data Paham nggak Ada yang belum Maham Karena kita baru Setting Working Directory Belum membaca data Membaca data Nanti yang di bawahnya Kita baru set dulu Directory nya Pastikan Intinya gini Pastikan Directory Anda Itu sesuai Dimana data Anda Anda copy Oke Data yang di download Tadi ngedetul Kirim itu Dimana Dikopikan Ditempatkan Di directory Working directory kita Working directory kita Itu kan kita yang tahu Ini masih belum juga Yang paham ya Takutnya Ya kan Ya kalau di dokumen Nanti kan Slash Dokumen C Kalau memang Di data Di D Ya di D Malah yang nggak ribet Mungkin kita yang pakai Mac ini nggak ribet Karena memang Nggak ada Langsung volume nya Oke Nah Oke Abis ini Baru kita Ini pada Coba pelan-pelan ya Baru yang kedua Kita buat adalah Bagaimana kita Membaca data Ini baru Membaca data Membaca data Kan dulu Sebelum membaca data Itu setting Library dulu Library itu adalah Karena gini Library ini Ibaratnya kan Pas pertemuan awal Kan pada katakan Engine nya kan R Library itu sama Kayak aplikasinya R itu sama Kayak Android Sedangkan Library itu sama Kayak aplikasi-aplikasi Android itu Gitu loh Paham ya Kan Anda coba Kalau Anda Lihat sesuai yang sebelumnya Ini kita setting Directory Library 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 ini sama Kayak Itu tadi Belum Kita memastikan Membuat Ini nya dulu Apa namanya Sama kayak Chapter nya Ketika coba Kita buat Library Tentu kan ini Yang akan kita copy Nanti Kita tulis Ya kan Nah baru Kita klik Di bawah Ya kan Seperti ini Baru kita buat Arcang nya Arcang nya apa LT Comment i Oke Nah ini kita copy paste Kesini Ini yang lebih dari Kita gunakan Ya kalau Anda Belum buat Tentu ada tulis Semuanya Nah Padahal Memastikan ini Yang seharusnya Sudah di download Sudah ready Semua Kalau Anda Belum download Ini Atau belum install Caranya gimana Anda tentu Install Satu-satu Caranya gimana Anda klik di package Ini ada install Di sini Nah Anda Cari di Repository ini Semua library Kecuali Epical Kalau Epical Kan ada link Tersendiri Yang di pertemuan Pertama Kalau tidak salah Oke Kalau install nya Iya Akhirnya Kalau kita Kalau kita Maksudnya gini Kalau kita sudah install Itu gak ada masalah Kita gak perlu install lagi Karena sudah ada package nya Paling dia minta update Ya update saja Secara rutin Kalau mau Nah tapi Kalau kita ingin Menganalisis Kita harus memang Memanggil library nya Karena komen-komen Yang kita gunakan itu Adanya di library ini Kemarin TBL Summary Nah itu adanya di GT Summary Kayak use Itu adanya di Epical Ini kenapa beda-beda Comment nya Perintahnya itu Oke Nah kalau ini kan Sebenarnya Kalau kita ingin perline Kan bisa satu-satu Kita klik kursor nya Di sini Coba perhatikan Nah ini kan bisa kita Running kan Comment enter Atau control enter Kan gitu Ini Nah kalau enggak Tentu Anda bisa running Klik di Archang nya ini Run current chunk Ini artinya apa Library udah kita Running gitu Artinya kita siap Untuk menggunakan Comment yang ada Di library ini Sampai sini Nah selanjutnya Baru pertanyaan tadi Ini pada coba Buat-buat Apa Coba pelan-pelan ya Nah yang kedua adalah Kita memanggil data kita Kalau kita bekerja Tentu kan kita Panggil datanya Nah memanggil datanya itu Nah ini kita bisa Buat Satu lagi Di sini Oke Memanggil Data Oke Biaran data Outline nya satu-satu Memanggil data Nah itu ada buat Apa namanya Archang nya di sini Di bawah Nah memanggil data itu Sebenarnya gampang saja Kita gunakan Sebenarnya kan Read Dot DTA DTA Karena gampang saja Read DTA itu Sebenarnya Menggunakan Library mana Ada di Library ini Di Korang ini Korang ini Tidak kita panggil Karena dia Sebenarnya Include di R nya Jadi ada library itu Yang benar-benar Artinya Sejahter Apa namanya Terbanam di R nya Tapi ada juga Yang memang Belum ada di dalam Apa namanya Build in di dalamnya Nah atau kita juga Bisa menggunakan Read underscore DTA Tapi ada kelemahan Masing-masing Kalau yang pakai Underscore Kita harus Buat data frame lagi Tapi pada dasar Lebih suka Menggunakan yang ini DTA ini Nah Kan sebenarnya Kan sederhana Saja Nah kita Membaca data Tentukan Kita kondisikan Nama data kita Apa Makanya Buat tanda panas Seperti itu Nah nanti Data yang kita Panggil Adanya yang di dalam Bracket tadi Yang dalam tanda kurung Ini kita gunakan Shift Apa namanya Tanda kutip Nah ini yang kita Baca Namanya CA Paru K titik ya Dot DTA Nah supaya data kita Sama dengan Nama data kita Anda bisa juga Membuat nama Anda sendiri Atau nama Terserah Gampang Tapi nanti Yang dipanggil itu Jangan nanti Dibuat lain Tapi anda manggilnya lain Nah saya supaya Sama Saya panggil Data ini adalah CA Dot Paru Tapi kan Nama datanya Sama dengan Kondisi nanti Yang kita gunakan Nah kalau ini Kita running Satu ini Dipanggil data ini Kita running Nah tentu kan Coba Ini sudah kita set Read data CA Paru Dot DTA Nah kalau kita Coba Panggil saja Di konsolnya CA Dot Paru Bisa enggak CA Dot Paru Jadi Dia kayak Apa namanya Udah Udah Apa namanya Udah Diset Jadi ibaratnya Gini Di dalam R itu Banyak yang Sifatnya Kita kondisikan Kayak Cloudnya Kayak Di awan Apa enggak Coba anda Bayangkan Misalnya gini Real data kita Misalnya CA.paru Ini bisa saja Nanti kita potong-potong Datanya Tapi kita kondisikan Ini yang CA.paru Satu Ini CA.paru Bisa saja Kalau di Tapi kalau Di SPSS Itu enggak 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 Selit Untuk Bekerja Kayak Itu Nah Terus Tentu Kita bisa Gunakan Atau kita Melihat Datanya Ada Comment Ini kita Coba Gunakan Use Apa CA.paru Ya kan Pak Kenapa Kok enggak CA.paru .dta Apa jawabannya Karena kita Sudah kondisikan CA.paru Yang CA.paru .dta Itu yang Kita sudah Kondisikan Dengan tanda panah Tadi adalah CA.paru Nah Use CA.paru Terus kita Gunakan View CA.paru Kita Gunakan Nah View Ini Sama Kita Melihat Tabulasinya Kita Lihat View Ini Sama Kita Lihat SPSS Di Data View Tapi Bedanya Disini Enggak Bisa Di SPSS Di SPSS 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 Di Bukan Datanya Oke Nah Lanjut Nah Ini Coba kita Simpan Dulu Biar Ini Bagaimana Belum Simpan Coba Oke Nah Setelah Kita Memanggil Data Memastikan Kita 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 Bisa Melihat Data Itu Coba Anda Klik Bisa Juga Buat Deskripsi Nah Di Desk Ini CA Paru Melihat Bagaimana Gembaran Atas Datanya Oke Oke Paham ya Sampai Sini Nah Artinya Data Sudah Terpanggil Kita Sudah Tahu Parabel Ada Tiga Ada Mencis Ada Kanker Ada Rokok Nah Selanjutnya Kita Coba Analisis Nah Yang Pertama Adalah Kita Menganalisis Sederhana Kita Bisa Melihat Apa Namanya Yang Kemarin Di Pertemuan Tiga Kita Sudah Coba Juga Ketika Data Kita Sudah Apa Namanya Anggil Gitu Kan Nah Di Pertemuan Tiga Itu Sebagai Contoh Yang Paling Sederhana Ini Apa Bedanya Nanti Kita Bisa Lihat Pelan-pelan Nah Sebenarnya Gini Untuk Menganalisis Secara Univariate Ini kita Coba buat Apa Bracket dulu Untuk memastikan Ini cara Apa namanya Analisis Univariate Univariate Atau Melihat Menggambarkan Apa Dari Tiga Data Ini Ada Mencis Kanker Rokok Nah Pertama Adalah Tentu Kita Analisis Kalau Memang Kita Membuat Ini Merupakan Ini Tabel Satu Kita Kita Bisa Analisis Univariate Kita Buat Arcang Di Sini Yang kita Panggil Pertama Datanya CA Baru Ini Kita Gunakan Yang Namanya Pipe Atau Pipa Atau Pipa Atau Piping Itu Menggunakan Kita Mengkondisikan Ada Beberapa Komen Yang Kita Kondisikan Itu Menggunakan Kemarin Control Shift M Atau Dimake Itu Comment Shift M Seperti Ini Ada Tanda Persen 2 Ini Kita Bisa Gunakan Kata Select Select Ini Untuk Memastikan Digitism Bahwa Data Itu Kita Pilih Select Itu Nanti Ada Bracket Select Itu Dia Ada Dua Asalnya Kalau Kita Butuh Hanya Dua Data Saja Misalnya Dua Data Saja Kita Cukup Misalnya Mencis 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 Kondiskan Kondis 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 Kalau Semuanya Gimana Kalau Semuanya Gampang Saja Ambil Yang Di Awal Ambil Yang Di Ujung Cara Gimana Kita Buat Mencis Titik Dua Baru Di Ambil Di Ujung Nya Apa Rokok Itu Semua Data Ini Kebetulan Tiga Tiga Ini Bisa Juga Mencis Angker Bisa Juga Apalagi Alternatif Bisa Juga Buat Gini Mencis Kanker Titik Dua Rokok Sama Juga Karena Kanker Sampai Rokok Itu Aja Sebenarnya Tapi Kalau Lebih Mudah Kita Mengambil Keduanya Kita Buat Mencis Titik Dua Rokok Nah Terus Disini Ada Komen Kita Gunakan TBL Summary Kita Pilih TBL Summary Itu Yang Ini Kita Lihat Disini Contohnya Itu Berarti Ada Datanya Terus Dia Buy Apa Kalau Ragu Nanti Mudah Komen Ini TBL Summary Ini Summary Anda Bisa Saja Buat Disini Bay Saja Tadi Dikatakan Bay Apa Misalnya Kita Lihat Anggaplah Rokoknya Ini Adalah Kanker Anda Bisa Buat Disitu Adalah Kanker Sama Dengan Apa Namanya Anda Bisa Mentabulasikan Dengan Yang Sebelumnya Dari Sampaikan Oke Nah Oke Maaf ya Sampai Sini Nah Ini Kita Bisa Coba Kita Running Kita Bisa Lihat Di View Oke Ini Coba Kita Tambahkan Control Shift M Satu Lagi Disini Ya Bukan Keluar Di Tampilannya Sini Oke Ya Tidak Mencis Rokok Kita Dapatkan Oke Sampai Sini Baik Lagi Ini Anda Tambahkan Satu Lagi Adalah Apa Namanya Pipenya Oke Oke Ini Khusus Untuk Data Kebetulan Datanya Kan Vector Semua Yang Numer Dia Otomatis Juga Biasanya Langsung Min Atau Standard Deviasi Keluar Posisi Oke Lagi Lagi Pertanyaan Nah Kita pelan-pelan Saja Biar Biar Apa Namanya Sebenarnya Dari Awal Kalau Anda Pahami Juga Tidak Ada Salah Sebenarnya Nah Pak Ada Pertanyaan Ini Sebenarnya Ini Juga Bisa Langsung Kelihatan Atau Nanti Juga Di Di Viewer Juga Bisa Dilihat Langsung Di Bawahnya Kalau Kita Menggunakan Arjang Disitu Nah Ada Yang Di Bawahnya Itu Kan Ada S Flag Table Ini Ini Sama Sebenarnya S Flag Table Ini Sama Kayak Membaca Sama Kayak Memprint Kayak Diprint Tampilannya Dari Format Flag Table Library Kalau Kita Running Ini Tampilannya Agak Bagus Sikit Jadi Memang Dia Kayak Punya Template S Flag Table Ini Oke Iya Oke Makanya Kenapa Ada Setiap Di Bawah S Flag Table Itu Sama Kayak Kita Nge Print Jadi Jadi Kayak Di Display Ada Nanti Tinggal Outputnya Untuk Kita Bisa Pastikan Sekarang Kita Tes Dulu Coba Anda Balik Dulu Ke Atas Bisa Bisa Tampil Coba Anda Balik Lagi Ke Atas Sekarang Ganti Coba Coba Perhatikan Sekarang Ganti Caparu.dta Ini Ganti Ini Jangan Dihapus Titiknya Kita Gunakan Data Capa Dta Apa Bedanya Coba Coba Kita Running Apa Bedanya Apa Bedanya Coba Coba Pergi Ke Atas CA Paru Kenapa Saya Hapus Saya Coba Gunakan Data Yang CA Paru Saja Tanpa Titik Dan Kita Coba Running Apa Bedanya Apa Bedanya Apa Bedanya Apa Apa Bedanya Nah ini kuncinya nanti biar berapa bingung. Jadi kalau kita menggunakan ca.paru yang pakai titik tadi, IA-nya kan di sini, dan IA-nya yang reject-nya di atas. Ini kan ca.paru ya, coba kita ganti ini ca.paru. Ini saya running. Ini saya coba running. Ini kita coba kan tidak, ini kan di kiri kan. Nah ini kita jalankan yang tadi kebalik tuh. IA-nya di sini, dan di sini. Nah coba ketika IA-nya di sini, angkanya beda atau enggak? Ini saya ubah, saya balikin lagi. Menggunakan data yang saya baru, ini kita running, ini kita running. Beda enggak datanya? Beda. Tapi jumlahnya enggak beda kan? Sama. Nah inilah yang kadang-kadang membuat mahasiswa enggak paham kenapa ini beda coding. Coba Anda catat biar enggak bingung nanti. Untuk data ca.paru, sampai ke titik ya, yang data ca.paru, itu yang berisikonya, atau yang dikatakan dia positif ca, atau dia positif merokok, atau dia positif menggunakan mencis, itu codingnya angkanya lebih kecil dari yang negatif. Jadi kalau ca.paru, itu coding yang positifnya, coding angkanya lebih kecil dibandingkan yang negatif. berarti yang ianya berarti kalau 01 berarti yang ianya 0, yang tidaknya 1. Itu ca.paru. Ini dia. Nah, kalau seperti itu, bentuk tampilan seperti ini. Ini tampilannya. Paham ya? Oke. Paham sampai sini? Saya ulang lagi ya. Ini pelan-pelan. Kalau codingnya, coding yang dianggap positif, berarti kalau kita bicara kanker kan yang iya dan tidak, kalau codingnya lebih kecil dibandingkan yang tidak, itu ca.paru. Tampilannya seperti ini. Artinya apa? Yang positif-positifnya itu sel A. Artinya kalau kita belajar ini menurut ini kan, yang A itu kan faktor psikopositif, itu sel A nya kan di sini. Supaya enggak bingung Anda, saya jadikan dua aja lah biar-biar paham. Apa namanya, kita buat angkat. Biar enggak paham, biar pahaman enaknya. Oke. Kalau codingnya angkanya lebih kecil, bentuk yang positif, bentuknya seperti ini. Berarti apa? Positif-positif. Ini A. Kalau yang sel B itu apa? Negatif. Ya. Artinya apa? Negatif-positif. Yang C? Negatif-positif. Negatif-positif. Kalau tadi positif-negatif yang ini. Dan kan sel yang B ini. Negatif-negatif. Negatif itu kan tidak. Nah, berbeda kalau kita menggunakan yang namanya CA paru saja. Kalau ini sengaja saya bedakan codingnya. Kalau ini yang positifnya angkanya lebih besar dibandingkan negatifnya. Kalau tadi kita kondisikan dia 1-0, yang 1 berarti dia kanker. Yang 0 tidak, dia kanker. Kalau yang CA paru tanpa titik. Nah, kalau kita running, hasilnya seperti ini. Jadi, malah yang tadinya di D, di dari garis ini malah di dari garis itu adalah di A. Sedangkan yang ia-ia itu adalah di D yang tadi kita kondisikan detaknya. Sebenarnya kalau Anda paham seperti ini. Itu gampangnya tidak mau kembali. Anda paham juga. Yang penting coding itu gini. Dalam coding ini gini. Yang penting mana yang faktor risiko positif, mana dia yang positif outcome-nya. Itu harus match. Contoh misalnya, Anda tahu bahwa orang yang merokok dalam substansinya yang dia seharusnya mempunyai risiko positif terhadap kanker. Berarti kalau orang yang kanker kita kondisikan codingnya 0, tentu orang yang merokok 0 juga dong. Yang salah itu adalah kalau itu terbalik. Nah, arahnya akan berubah nanti. Terus positif jadi negatif. Sampai sini. Di dalam art, salah satu nanti kita bisa menggunakan nama kodenya adalah Table Cross atau TBL Cross. Ini salah satunya yang kita minggu lalu. Kita coba satu art yang lagi, yang baru. Nah, itu kan untuk bisa secara bifarik keseluruhan kita bisa lihat tadi. Nah, sekarang kita coba buat prostabulasi yang sesuai dengan output yang biasanya kita di tesis atau di skripsi itu tidak sama. Sebenarnya tidak terlalu susah amat kalau kita sudah hafal. Nah, tapi bedanya di sini kan sudah dikondisikan. Ini contoh ya. Kita buat di sini tentusan CA paru. Coba kita kondisikan datanya yang .ca, yang biasanya kita lihat. Nah, di sini ada label-label untuk nanti yang kita bisa hilangkan, nanti yang menjadi label row. Bedakan mana row yang kolom. Anda tahu mana yang row dan kolom? Ini kolom, ini yang row. Kolom biasanya outcome-nya. Sedangkan yang row adalah independent variable-nya. Nah, di TBL Cross ini, dia sudah memastikan mana yang akan menjadi row-nya, mana yang menjadi kolom. Nah, ini kan gampang saja. Kalau kita tadi mengambil, men-select data, kita anggaplah ini kita kondisikan sama juga yang tadi. Ya kan? Kalau di sini adalah row-nya itu adalah tadi, misalnya anggaplah rokok gitu. Oke, coba Anda buat rokok. Ini adalah angker. Maaf, rokok ya. Sedangkan angker adalah kolom. Kolom adalah outcome-nya kan? Angker. Oke. Nah, tentu di sini adalah karena spanning header itu nanti di atasnya, dia tentukan status kankernya. Karena ini adalah header untuk di kolomnya. Oke. Coba Anda pahami. Kalau model coding ini kan benar-benar mudah. Sebenarnya kan ini. Sebenarnya kan ini kan ada koma. Makanya kan ada koma. Makanya kan ada koma. Makanya kan ada koma. Makanya kan ada koma. Tapi kalau kita paham, oh yang mana yang ini. Nah, ketika ini kita running, ini kan langsung jadi seperti ini. Ini kan status kanker yang tadi. Ini yang tadi saya sampaikan. yang supaya kita lebih ini kan ya iya. Ini kan tidak-tidaknya kan di sini. Ini kebetulan harga total. Oke. Paham ya? Paham sampai sini? Nah, kalau kita gunakan yang tadi ini. Saya ingin membedakan saja. Saya ulang-ulang lagi ya. Karena takutnya Anda ragu lagi. Kalau kita pakai data seaparu, ini kita running. Ini kita running. Itu kebalik dia jadinya. Bukan kebalik sih, tapi posisinya berbeda dia. Iya, iya, tidak-tidaknya gitu. Paham ya? Tapi dia kalkulasinya kan sama. Nilai OR-nya kan sama. Yang jadi problem tadi, nggak match antara mana yang faktor risiko positif terhadap dia independennya terhadap outcome-nya. Yang tadi saya contohkan. Sudah jelas coding untuk yang kansernya adalah 0. Dia lebih kecil, tentu yang positifnya yang merokok juga harus 0. Jangan yang merokok akan jadi satu. Bingung dia nanti. Mana sih sebenarnya yang menjadi faktor risiko. Sampai ya? Sampai sini? Kalau nanti kita menganalisis bivariat, tentu ada yang namanya kita menampilkan nanti nilai nilai odd ratio-nya. Atau nilai OR-nya. Nah, di ARM atau di Table Summary ini, itu ada namanya, codingnya adalah namanya TBL secara unrecreation. ini kita coba buat art chunk-nya. Ini saya pelan-pelan saja dulu. Ini coba kita copy yang lama, yang di situ. yang eksklusif yang kemarin. Ini kita ganti apa? TB paru. Bahasa A paru. Maaf, tidak A paru. Set label ini kan sama saja sebenarnya. Ini kalau kita hapus, posisinya kan kayak gini sebenarnya. Paham nggak? Jadi, kompok-kompoknya jelas ini kan. Label titik dua set variable label. Ini men-set labelnya. Kalau nanti kita lihat di ininya. Nah, ini kan gampang. Kalau kita buat bencis, ya kan? Terus titik dua, ya kan? Status. Buat aja status. Terus menggunakan cheese. Ya kan? Terus apa lagi? Koma. Koma. Enter ke bawah. Kalau Anda mau kayak gini aja Anda buat. Ya. Ini kan. Koma. Enter. Habis itu apa? Answer. Klik dua. Satu. 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 Koma. Enter ke bawah. Satu lagi. Krokok. Dua. Satu. Satu. Nah, ini. Bracket ini. Nah, ini kalau kita klik di sini. Pasti dia tetap ada pasangan. Ini berarti pasangannya ini. Ini kalau di pomograman itu kan jelas ya. Kalau dia hilang satu aja. Sama jadi dia. Sedangkan pipe ini kan untuk mengkondisikan dia. Lihat tadi. Simpan kayak itulah. Pipe ini. Dan menggunakan tadi apa? Comment. Shift-M tadi. Jadi kalau ini kita geser. Kan kita tutup di sini dia. Ya kan? Ini. Kalau kita kelompok-kelompokkan kayak gini. Yang di atas ini membuat label-nya. Ini men-set label. Ya kalau Anda mau buat aja. Jadi kan misalnya. Coba. Ini adalah. Coba. Ini membuat. Menampilkan. 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 Nilai. Poet. Set label. Dan ini select data. Tentu. Kalau mau tadi kita bicara rokok. Di awal tadi. Misalnya status kanker. Dan rokok misalnya. Kita bisa lihat. Nah ini kita bisa set. Kita pilih, apa namanya, kanker, rokok. Komennya adalah tbl underscore UV, ini variat regression. Ini labelnya, ini kita hapus saja, ini buat saja rokok. Karena nanti akan menjadi row-nya rokok, kita hapus, kita buat titik 2. Makanya tidak ada di isinya di sini, artinya label rokok tidak ada. Supaya nanti di tabelnya akan jadi bagus. Metodenya apa? JLM, ini JLM karena journal Lilian Molder. Sedangkan datanya sudah di set, select datanya kanker dan rokok, ini kita kosongkan, sedangkan yang outcome-nya, yang Y-nya adalah angkat. Karena angkat sebagai outcome-nya. Yang lain, ini disebabkan variable. Ini karena hanya satu variable saja kita buat ini. Kalau kita mau buat semua juga bisa, tinggal kita tambahkan, apa namanya, Anda rubah saja, main cheese, sampai rokok. Barangnya tiga, karena ini kita lihat OR-nya ke tiga-tiga ini. Nah, underscore N itu adalah menghiden nilai N-nya, kalau kita tidak butuh. Kalau kita bisa hapus. Nah, jadi kelompok-kelompoknya Anda harus paham. Nah, ini kelompok untuk KDL Regression. Tapi cara label, metodenya apa, JLM, datanya, dan yang kemaksudnya kita pilih ini, agak bagus. Pertama, kalau kita lihat kemaksudnya di action, yang di bawah ini adalah tambahan modifikasi ini saja. Di bolt, di modifikasi hidernya. Ini kalau kita berada di sini. Nah, bedanya kalau kita di sini kita dapatkan. Tadi kan, karena kita kosongkan rokok, akhirnya kan kosong tuh rokoknya. Tapi kalau kita labelnya, ini saya memastikan, ini kan enggak ada status menggunakan mencis, yang rokok kan yang hilang. Karena tadi kita menghilangkan, maaf. Nah, karena tadi di sini kita buat labelnya seperti ini. Ini kalau kita hapus, ini coba aja kita hapus, kita buat bracket kayak gini. Kan seenggak jalan dia. Setelahnya gimana? Kita coba running. Ya kan? Tahu bedanya kan? Baru keluarkan status mengolok-olok. Oke. Nah, idealnya itu sebenarnya seperti ini. Coba Anda perhatikan. Artinya yang strip itu referennya kan yang tidak. Coba lihat, OR-nya kan. Yang iya adalah 8,4. Berarti apa? Orang yang merokok, karena dia di segaris 4, 8,4. Yang merokok, 8,4 kali berisiko pangka dibandingkan yang tidak. 8,4 itu mencis ya. 8,4 kan, coba lihat. Yang ditidaknya kan strip itu. Artinya adalah orang yang menggunakan mencis 4,8 kali berisiko merokok dibandingkan orang yang tidak menggunakan mencis. Sedangkan yang merokok 21 kali. Nah, sekarang kita balik. Biar tahu bedanya, sekarang saya balik, kita gunakan data .caparu. Nah, nanti dia akan terbalik. Nah, sebenarnya kalau dalam analisis, kalau yang paham, nggak ada yang terbalik sih sebenarnya. Nah, coba lihat. itu kan jadi tidak, kan? Nah, sebenarnya itulah kadang-kadang beda. Kalau untuk jadi referensi itu, dia seharusnya memang ianya di bawah. Tapi karena kita kebiasaan apa ya, di kita itu yang tadi tabelnya iya, iya, ianya itu positifnya itu adalah di A. Sebenarnya kalau kita tampilkan di publikasi seperti ini, makanya kadang-kadang kita butuh yang jadi referensi itu harus di atas. Karena positif, yang ini seharusnya kan di biaya. Analis itu nggak salah. Karena kan di codingnya aja. Makanya kadang-kadang kalau kita membuat multi varian, lebih bagus coding itu, yang bersiko itu antarnya lebih besar dibandingkan yang di dalam risiko. Supaya positifnya seperti itu. Tapi kalau yang seperti ini, seolah-olah yang berisiko yang tidak, seolah-olah. Padahal karena memang di software-nya atau memang di kondisi tadi. Makanya kalau bisa memang kita gunakan yang C-A paru. Ini kan yang sama kalau di KSATA. Beda dengan SPSS. Kalau yang STATA, kan memang angka yang berisiko itu kan angka yang lebih tinggi. Yang iya itu satu, yang tidak itu nol. Nah jadinya, tapi kalau di univariatnya posisinya jadi seperti ini. Tidak-tidak. Tapi di dalam multivariat, dia sesuai dengan apa yang kita jadi referensinya seperti ini. Oke. Sampai sini. Nah nanti kalau di logistik, ini baru bicara ininya saja, kita mendapatkan OR-nya, dan ini tidak usah memahami. Nah yang terakhir, bagaimana menggabung, ini kan gini, bagaimana menggabung kan ini, dari tabel yang cross tabulasi ini, dengan nilai OR ini. kan itu kan ceritanya kan, supaya dia satu garis. ini sebenarnya kan gini kan, kita ingin, maunya misalnya kan iya juga, itu kan iya juga. Tapi ada nanti nilai OR-nya, 9 kompilasi intervalnya, dan ini. caranya adalah, ini kita coba, ini juga kita bahas minggu lalu, ini kita buat yang menggabung, coba, menggabung cross tabulasi dan nilai OR, serta p-value. Jadi enaknya kalau kita gunakan ini. ini, dari awal kan, dari awal kan, dari awal kan, karena mereka ini belum, mereka-menggabung sudah, sudah mahamin. Oke, nah kita buat, tentu, kita pastikan, kita buat arcangnya dulu, ya, untuk yang ini. Nah ini sebenarnya di minggu lalu sudah, ini karena cepat-cepat aja, karena memang kita di akhir, maka saya ulang pelan-pelan di sini. Nah ini dia. Oke. Ini enggak ribet aja sebenarnya, tapi kalau ngelihat ini ribet, tapi kalau Anda sudah paham kelompok-kelompoknya enggak akan ribet ya. Coba kita pelan-pelan. Coba ini. Oke, ada kopi yang ini. Oke. Yang pertama adalah, ini prinsipnya. Tentu kita kan menggabung dua, dua ini dong, dua apa namanya, dua tabel. Cross tabulasi, satu. TBL cross kan, TBL under cross, satu. Dan TBL univariate regression. Itu konsepnya. Karena kan tabel cross kan, tabel dua peribuannya. Terus sedangkan, ini varian regression itu adalah nilai, po-area pilihnya. Nah kan menggabung itu. Nah menggabung itu, anggaplah karena dia memang ada dua tabel, nanti kita komisikan. Anggap saja ini menjadi tabel satu kita, buat aja TBL, tabel satu. Nanti kan data kita ganti menjadi ca.varu. Oke kan. Nah kita ingin membuat satu saja dulu, kanker, atau kita buat juga, bisa juga rokok, dan kanker, yang kita gabung. Ya kan? Select datanya. Nah apa bedanya? Kalau yang pertama tadi kan enggak ada TBL satu. Nah tadi kan si apalunya, Pak. Habis itu dibandingkan. Tapi karena ini dikondisikan, karena kita akan membuat tabel satu ini, akan menjadi data untuk kita nanti di aggregation-nya. gitu loh. Di univariate regression-nya. Nah di sini kita buat, nah ini untuk tabel dua kali duanya, ini Pak ada kondisikan, tabel dua kali dua. Nah datanya apa? Datanya ya kita panggil, karena di tabel cross itu ada namanya data sama dengan. Kalau ini kan dia kosong nih. Karena kita kondisikan dia di atasnya tabel satu, berarti kita buat di sini tabel satu, koma. Habis itu label-nya, karena ini tadi rokok, nanti untuk ininya kita buat rokok kan di sini. Tanpa ada tulisannya. Oke. Nah kalau kita buat label, ya bisa juga nanti kita buat label. Kita tambahkan aja label di situ. Tapi kalau di sini kan tentu kan ada dua tabel, ini kita gabung, ini rokok. itu row-nya apa? Rokok. Kolomnya apa? Tangker. Oke. Ini untuk tabel dua kali duanya. Dan ini kita kondisikan. Jadi kondisikan menjadi T1. Kenapa T1 itu istilah Pak Dewaja? T1 itu ibaratnya ini tabel yang pertamanya. Karena dua tabel yang kita merging nantinya. Akan menjadi dia tabel satu. Jadi tabel satu itu ada dua T1 dan T2. Nah ini yang tabel kedua yang kita jadikan T2. ini adalah TBL. Ini apa? Ini Regulation. Tentu ini juga sama. Kita buat rokok. Ya kan? Ya. Oke. Nah karena ini. Ini ibaratnya menggabung dua. Apa namanya. Ini masih komennya gitu loh. Kita coba aja nanti. Oke. Karena nanti di pipenya di TBL. Apa namanya. Karena dua. Dua apa namanya. Dua tabel itu. Nanti coba. Ya kan? Dan tentu outcome nya adalah apa? Angkar. Oke. Oke. Di dalam di tabel satu. Ini p-value nya. Ini IDNN nya. Dan ini OR nya. Jadi OR itu adalah di sini true ya. Exponential ini adalah. Tiap T ini adalah true. Dan itu adalah mengeluarkan nilai OR nya. Nah sini di pipenya itu adalah di TBL. Apa namanya. Merge. Di merging di sini. Nah karena dia ada dua. Makanya kita gunakan list di sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.